Ini ada syaratnya, kalau ini dijalankan maka insya Allah halal perempuan tersebut. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis suhiri wa jemaah Muhammad, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap wanita yang menjadi istri kalian, karena sungguhnya kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maksudnya saya terima nikahnya ini karena Allah, gitu kan. Maka jadi halal kemaluan perempuan tersebut karena kalimat Allah SWT. Ini mulia, orang kalau menikah mulia, gitu kan. Orang kalau berzina, terhina. Sudah jelas. Dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar di bab zina. Dosa tentang zina. Dan itu jelas, dia masuk dalam kategori sesuatu yang terhina. Tidak ada perempuan yang hamil dari suami sah, kemudian malu jalan dengan perutnya yang besar. Tapi semua perempuan yang hamil di luar nikah, malu dengan perutnya, bahkan dia sembunyikan. Tidak ada orang yang menikah, kecuali Allah lapangkan dadahnya, lapangkan rezekinya, namanya jadi harum, dan tidak ada orang berzina, kecuali rusak semua itu. Mengganggu rezekinya. Siapapun yang berhasil berusaha, lalu dia berzina, pasti bangkrut. Coba antum muhasabah. Lihat, siapa yang membuka pintu ini bahaya sekali, gitu kan. Berbahaya sekali, karena ini pintu yang diharamkan. Baik, dalam lawan jenis, ada hal yang diharamkan. Yaitu meletakkan kemaluan tanpa kalimat, akad, atau syarat-syarat nikah tadi. Zina dosa besar, teman-teman sekalian. Dosa besar dan dimurkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sudah katakan dan kita sudah tahu ayatnya. Jangan kalian dekati zina, karena zina itu adalah fahisya. Perbuatan keji, buruk, menghinakan kalian. Nama kalian rusak, usaha kalian bangkrut, persahabatan kalian akan kacau. Itu makna daripada semuanya. Fahisya. Dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Nabi SAW berikan kata kunci supaya tidak berzina. Kalau seseorang di antara kalian bangkit syahwatnya, sementara dia sudah punya pasangan, melihat lawan jenisnya, maka kembalilah kepada pasangan hidupnya, karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemaluannya sama saja. Cuma beda penampilan. Sama kalau makanan, kita lagi pengen makan pizza misalnya. Tapi tidak ada duit. Di rumah cuma ada nasi sama tempe. Kembali makan nasi sama tempe. Kenyang kok juga. Kurang lebih begitu rasionalnya. Jadi memang itu kata kunci orang kalau sudah berumah tangga supaya tidak berzina. Kena sama saja. Kapan sperma itu tertumpah, kapan seseorang laki-laki dan perempuan klimaks, maka akan redah syahwatnya secara otomatis. Akan redah syahwatnya secara otomatis.